Selamat malam Bante Selamat malam, sama Nina Bante, kembali lagi di Goal Manville Insight Pada malam ini kita mau bicara tentang tepik meditasi lagi Bante Iya, baik Bante, ada satu hal yang kemarin kita sudah bicarakan Terkait dengan bagaimana mengatasi pikiran mengembara Bante, kasih objek dan instrumennya kan Iya, betul Nah, kali ini saya mau tanya Permasalahan juga dalam meditasi Bante Itu adalah tentang rasa kantuk Rasa kantuk, iya Jadi kan alami Bante ya Pasti dialami orang ya Yang dialami setiap orang lah ya Menurut Bante, kalau misalnya pemula Kemudian baru meditasi beberapa lama Ngantuk-ngantuk terus itu Ada nggak sih sebetulnya yang menjadi solusinya? Iya, pertama kan kita juga harus tahu dulu Bahwa ternyata ngantuk itu kan salah satu dari rintangan batin Terutama kalau kita berjuang untuk mengembangkan batin Atau bermeditasi Maka ketika rasa ngantuk itu muncul Kita harus berjuang untuk mengatasinya Dan kita pun juga harus tahu Sebelum kita mampu mengatasi rasa ngantuk Kita pun juga harus tahu Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita ngantuk kan Iya, betul Kalau misalnya di rintangan batin itu kan Dia kan berteman dengan rasa malas Bante ya Betul, betul Hina dan mida Barangkali kita terjemahkan itu Hina itu apa, mida itu apa Bante? Oh iya, jadi kalau di kitab Terutama di suta-suta ya Yaitu kan tina mida itu sebenarnya dua hal Yang mana memang mengacu kepada rasa ngantuk malas Tetapi khusus tina itu didefinisikan sebagai rasa malas yang memang itu mengacu kepada batin Batinia Batinia, jadi artinya itu semata-mata itu kemalasan Katakan kelengahan batin Kekendoran batin Yang itu memang semata-mata batin Tetapi kalau mida Itu rasa malas juga Tapi itu ada intervensi dari jasmani Oh fisikal ya Ya fisikal Jadi orang menjadi ngantuk Menjadi malas Itu juga disebabkan karena dipengaruhi oleh fisik Oleh jasmani Maka kalau tina itu adalah kemalasan batin Sedangkan mida itu kemalasan yang dipengaruhi oleh fisik Yang mana salah satunya adalah ketika kita habis makan Oke Ketika habis makan Nah kemudian muncul rasa ngantuk Nah samudah mengatakan itu sebagai batas samata Oke Batas artinya Makanan Nasi Nasi ya Samata artinya Mabuk Jadi mabuk nasi Mada ini mabuk ya Betul Jadi kata mada itu kan Ya mada itu adalah mabuk Artinya karena mabuk nasi Atau dengan kata lain Ya ngantuk Karena makanan Itu salah satunya Kemudian yang lainnya adalah Ketika kita Badan kita itu menjadi kaku Kemudian Kita itu seperti merentangan tangan Kalau orang Gimana ya Menggeliat gitu kan Nah itu juga salah satu Jadi ketika kita menggeliatkan tubuh itu Karena ada rasa ngantuk Itu juga bagian dari penyebab mengapa kita ngantuk Oke Nah sehingga Ada yang memang disebabkan karena fisik Yaitu karena mungkin kebanyakan makan Ada juga yang memang itu muncul semata-mata karena pikiran Yaitu dina Yang tentu kemalasan demikian ya Males karena merupakan habit Habit dari pikiran Sebagai contoh adalah Ya ketika terlalu dingin Karena kita punya habit untuk bermalas-malasan Ah masih terlalu dingin nanti sajalah Oke Itu kan Kemudian terlalu panas Ah masih panas nantilah nunggu dingin Nah jadi kemudian ketika lapar Ah masih lapar lah Nantilah setelah kenyang Tapi begitu kenyang Ah masih kekenyangan nantilah gitu Selalu punya alasan Untuk bermalas-malasan Dan itu adalah karena pikiran Dina Nah dina mida ini Nah oleh sebab itu Bagaimana kita mengatasi Mengatasi Yaitu Agar kita itu tidak terseret Oleh Malas dan ngantuk Ya kalau memang itu disebabkan karena Utamanya adalah karena makanan Ya kita harus Berjuang bagaimana kita itu Kalau sang Buddha mengatakan kan kita harus makan secara madia 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 kan Mata nyuta Mata juta Cabata sming Mata nyuta Mata Itu katakan Mengetahui ukuran mata Ukuran di dalam bata Nasi Nasi Tapi ada juga bojani mata nyuta kan Sama Sama ya Tahu ukuran benar ya Bojani mata nyuta Kemudian Mata nyuta cabata sming Itu sama Artinya Mengetahui ukuran di dalam makan Ini ada satu cerita Mungkin pernah dengar sama Raja Pasinati Betul Raja Pasinati Betul Oke gimana Nah itu kan ceritanya Raja Pasinati ini Suatu kali Dengan badan yang berat Habis makan Karena kegemukan Datang kepada Sang Buddha Ketika mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha Tidur Tertidur Jadi sambil ngantuk-ngantuk Itu tertidur gitu kan Nah akhirnya Sang Buddha memberikan syair Syair kepada Yang biasanya Memberikan atau katakan Mempersembahkan makanan Kepada Sang Raja Iya Yang intinya itu adalah Bahwa Makan itu juga harus ini Harus apa Dikurangi gitu loh Jadi harus dikurangi Harus di Apa Dibuat Tidak terlalu banyak Tapi juga tidak terlalu Sedikit gitu kan Nah setiap kali Sang Raja ini Makan Dan belum habis Nah syair ini Diulang Diulang sama Ini si Pengawalnya Pengawalnya tadi Karena kan pengawalnya Ini suruh mendengarkan dhamma Nanti kamu ceritakan Kalau saya lagi makan Betul Ya betul Karena kan Raja Pasinati Mau bagaimanapun Itu punya keyakinan Yang luar biasa Kepada Sang Buddha kan Jadi kalau ada Dhamma dari Sang Buddha ini Walaupun itu makan Pasti berhenti makan Oke Nah lama-kelamaan Makanan kan jadi Semakin Menyusut Menyusut berkurang-berkurang Nah itulah Kemudian yang tadinya Punya badan gemuk Sekarang menjadi Badannya menjadi fit gitu kan Menjadi lebih kecil Lebih fit Datang lagi kepada Sang Buddha Dan dengan kebahagiaannya Mengatakan Wah Sang Buddha ini Memberikan Katakan Kesehatan Itu tidak hanya Kesehatan batin Tapi juga Kesehatan fisik Ya Nah artinya Kalau itu adalah Urusannya karena makanan Ya Seseorang harus ini Bagaimana Makan juga sekedar Ya Kalau kita menggunakan Perendungan kan Sekedar secukupnya kan Bukan untuk kesenangan Bukan untuk Pemabukan Bukan untuk Memperindah Mempercantik diri Apalagi Menggemukkan tubuh Tapi hanya sekedar Untuk membantu Supaya Bisa bertahan hidup Bisa membantu Kehidupan bermoral Makan bukan untuk Supaya menimbulkan Rasa sakit yang baru Karena terlalu kenyang Tapi hanya sekedar Untuk melenyapkan Rasa sakit yang lama Ya Karena lapar Nah kalau makan Sesukupnya demikian Itu disebut sebagai Matanyuta Cak Batasming Betul Atau Pujane Matanyuta Matanyuta Nah jadi sama Nah seperti itu Juga bisa Membawa badan Semakin fit Rasa ngantuk Juga tidak akan Ya katakan Tidak akan mudah muncul Oke Banti sebelum kita Lanjut ke situ Tadi Banti bilang Oh kalau pemula Ngantuk itu wajar-wajar aja Tapi kalau saya melihat Tadi dari kata Batas sama ada Itu gak wajar-wajar aja loh Berarti itu adalah Rasa kantuk Yang memang diciptakan sendiri kan Ya sebenarnya Ya karena kelengahan dia Bukan karena memang itu Alamnya tubuhnya Harus tidur sekarang Betul Jadi ya memang Walaupun itu dipengaruhi Oleh fisik Tetapi kalau sebenarnya Kalau dalam proses Yaitu perkembang Atau mengembangkan batinnya Proses meditasi Walaupun fisik ini Memengaruhi kita Untuk Menjadi ngantuk Tetapi Selama sebenarnya Fisik kita sudah Cukup beristirahat Berarti Ini masih bisa Dilatih Untuk tidak ngantuk Ya Ada intervensi yang bisa Dikerjakan sebetulnya Jadi ada intervensi Bisa dikerjakan Untuk mengatasi Ngantuk Karena Tadi karena setelah makan Oke Karena sebenarnya Secara fisikal Dia sudah cukup Beristirahatnya Sehingga Ketika dia ngantuk Walaupun itu ada Intervensi dari Dari jasmani Karena habis makan Tapi juga Bisa diatasi Sebenarnya Betul Nah sehingga Ini juga penting Bukan berarti Oh ini kan Ini kan alami ya Karena fisik Sehingga Oke lah tidur saja Tidak demikian Oke Tapi Bante sebelum kesana Bante Mogalana pun Sudah mencapai Sotapanah itu masih ngantuk ya Ya betul ya Kan dianggut Kayak kelompok 8 atau 7 itu kan Diungkapkan Diungkapkan 7 cara Sama Sang Buddha 8 Berarti 8 betul 8 kan 8 cara 8 cara Tapi memang ada yang 7 Bante Saya baca ada yang 7 kan Ada 2 modelnya Tapi itu memang Katanya kan Bante Mogalana Ngantuk-ngantuk Kemudian Sang Buddha Muncul di depannya kan Berarti memang ngantuk itu Setiap meditator Itu wajar Bante ya Ya pasti muncul lah Pasti ada Hanya dikatakan Di dalam kitab ulasan Bahwa yang betul-betul Tinamida Lenyap Itu adalah seorang arah hanta Ya betul Tetapi tinamida disini Bukan Bukan ngantuk yang Wajar gitu ya Ya Karena seorang arah hanta Juga masih Tertidur Perlu tidur Perlu istirahat kan Yang dimaksud disini adalah Ngantuk malas Yang merupakan Rintangan batin Ya Yang lengah Bante ya Lengah ya Yang kelengahan itu Jadi yang membawa Kepada kelengahan itu Itu yang memang Seorang arah hanta Yang betul-betul Sudah bisa Melenyapkan Makanya Bante Makas Siapa kan Nesa Jika itu kan Betul Yang hampir 25 tahun Hidupnya gak tidur loh 120 tahun Tapi saya baca kitab Kementerian itu 25 tahun Akhir hidupnya itu Gak tidur Makanya hebat Jadi hanya duduk saja Makanya Tidak tertidur Maksudnya tidak Tidak berbaring Katanya Pancawisati kan Pancawisati kan 25 tahun Betul 25 tahun ya Berarti memang ada korelasinya Kalau udah nyampe arahat Tinamida yang kelengahan itu Sudah memang gak terlalu Sebenarnya Sebenarnya Untuk yang Tinamidanya sudah Lengap Tetapi kalau untuk Kebutuhan fisik Memang harus beristirahat Ya memang masih ada Sebenarnya sih Hanya barangkali Mereka kan Para arah hantai Yang bisa masuk ke Kondisi relax total kan Kondisi jalanan Di ruta sama pati Yang untuk fisik Sebenarnya sudah Cukup Untuk beristirahat Walaupun tidak Tidak tidur Oke Iya Ini menarik yang tadi ya Mughalana ya Bantimah Mughalana Itu ada Disebutkan berapa cara tadi Ada 8 cara sih Jadi Kan dikatakan ketika Sang Buddha ini Melihat Bantimah Mughalana Itu lagi Bermeditasi Ternyata Mengangguk-ngangguk Ngantuk ya Ngantuk gitu kan Kemudian ditanya Oh apakah kamu ngantuk Iya Bantim ngantuk Nah kemudian Diberikan cara Oleh Sang Buddha Cara pertama itu adalah Ketika ngantuk muncul Coba lah untuk Tidak diperhatikan Oke Tidak memperhatikan Rasa ngantuk itu Nah Jadi Ya kalau dalam Bermeditasi Bisa saja Bisa saja Kita melakukan Bahwasannya Ketika Ngantuk sudah Muncul Sudah ada Terasa Barangkali Mata sudah Terasa berat Kemudian Batin juga sudah Sepertinya mau Ngelantur Kalau kita perhatikan Begitu kan Iya Kalau kita perhatikan Dalam bermeditasi kan Ketika ngantuk itu Mau muncul Atau sedang muncul kan Itu mata sudah Rasanya berat Kemudian Pikiran juga sudah Seperti Mau Ngelantur kemana Begitu kan Kayak blur gitu ya Sudah blur dan Seperti mau Terseret Ke arah Lamunan yang Dalam gitu kan Nah artinya Ketika itu Muncul Maka jangan Diperhatikan Jangan mengikuti Langsung aja Kembali kepada Objek meditasi Ya Nah jadi Memunculkan Tekad Memunculkan Upaya Karena kan dalam Konteks yang lain Sang Buddha itu Ketika berbicara Tinamida Kemalasan Pasti Adalah Berbicara Virya Oh lawannya Lawannya Jadi yang harus Dimunculkan Adalah Virya Yang dimunculkan Adalah Semangat Maka disini Dalam konteks Yang Sang Buddha katakan Jangan perhatikan Jangan perhatikan Rasa ngantuk itu Tinamida itu Artinya Kita harus Mempunyai Kekuatan Mempunyai Tekad Semangat Motivasi Untuk Memperhatikan yang lain Nah memperhatikan Yang lain Yang paling mudah Adalah Objek Meditasi Yang memang Pada waktu itu Diperhatikan Misalnya Kalau kita Menggunakan Objek Luar masuknya Nafas Begitu sudah Terasa Mau ngantuk Ya kita Langsung Kembali Kepada Objek Nafas Kita Memunculkan Semangat disana Motivasi disana Untuk Mempertajam Perhatian Yaitu Memperhatikan Luar masuknya Nafas Kalau badannya Udah mulai layu Boleh lagi Ngamati badan Tegak Oh iya harus Boleh ya Boleh Jadi Memang kan Kalau Sang Buddha Menyampaikan Ini juga Ada Ada korelasinya Juga Oke Bahwa ketika Duduk Terutama duduk Bermeditasi Itu kan Diajak Untuk apa Jadi Jadi harus duduk Bersilah Dan Badan Tegak Lurus Badan lurus Nah Menurut Kitab Ulazan Dijelaskan Salah satu Tujuan Kenapa Ketika duduk Bermeditasi Badan Ditegakkan Itu adalah Untuk Memunculkan Wiria Semangat Oh Iya Korelasinya Karena Duduk Itu Sendiri Sudah Bagian Dari Samadhi Samadhi Adalah Disini Dalam Konteks Relax Yang Kalau Samadhinya Itu Yang Hanya Dikembangan Saja Relax Hanya Dikembangan Saja Cenderung Ngantuk Maka Untuk Menyeimbangkan Agar Samadhi Disini Tidak Membawa Kepada Ngantuk Maka Seseorang Harus Memunculkan Biria Semangat Nah Duduk Itu Korelasinya Dengan Relax Atau Samadhi Kalau Tidak Hati-hati Ngantuk Ya kan Banyak kan Orang Begitu Duduk Langsung Ngagung Ngantuk Nah Maka Harus Tegak Tegak Itu Korelasinya Dengan Semangat Dan Semangat Itu adalah Supaya Tidak Ngantuk Maka Ketika Kita Sudah Terasa Mau Melenggung Dan Itu Adalah Karena Disebabkan Oleh Ngantuk Ya harus Kita Menegakkan Tubuh Kita Supaya Semangat Muncul Viria Muncul Dan Itu Cara Juga Nah Itu Adalah Yang Pertama Jadi Tidak Memperhatikan Objek Tidak Memperhatikan Rasa Ngantuknya Jadi Memperhatikan Objek Yang Diperhatikan Nah Yang Kedua Adalah Merenungkan Dhamma Yang Telah Disampaikan Oleh Sang Buddha Ini Kontemplasi Dalam Istilahnya Batinia Batenia Batenia Sang Sang Buddha Sebenarnya Yang Dimasuk Dengan Misalnya Sang Buddha Itu Apa Itu Derenungkan Dianalisis Dalam Batin Kemudian Kalau Tidak Ya Menggunakan Perenungan Terhadap Kualitas Dhamma Menggunakan Perenungan Terhadap Kualitas Sangga Ataupun Apapun Dhamma Yang Telah Diacarkan Sang Buddha Kita Kita Renungkan Ya Diucapkan Dalam Batin Bukan Ucapan Dalam Mulut Dalam Batin Kita Renungkan Kita Analisis Kita Kontemplasikan Disana Yang Mudah Lagi Misalnya Ya Renungkan Kembali Karanya Mita Suta Jadi Begitu Untuk Muncul Kita Bisa Satu Persatu Dari Poin Poin Dhamma Yang Ada Dalam Karanya Mita Suta Kita Ulang Lagi Dalam Batin Kita Karanya Mataku Salina Kalau Kita Tahu Bahasa Pali Dan Terjemah Kita Bisa Langsung Membawa Batin Untuk Merenungkan Makna Dari Apa Yang Kita Ucapkan Dalam Batin Tujuannya Itu Untuk Membuat Batin Analisa Untuk Membuat Kita Batin Pasif Hilang Jadi Rasa Ngantuknya Hilang Yang Muncul Adalah Pikiran Pikiran Positif Oke Jadi Jadi Inti 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 Meditasi Sebenarnya Bagaimana Kita Memunculkan Pikiran Yang Positif Inti Meditasi Semangat Itu Positif Semangat Itu Positif Merenungkan Dhamma Sangat Positif Oke Ya kan Kan Kalau kita Merenungkan Dhamma Dengan Benar Kan Akan Muncul Kegiuran Muncul Kepergiaan Itu kan Positif Sekali Ngantuknya Akan Hilang Nah Sehingga Merenungkan Dhamma Juga Cara Yang Diberikan Oleh Sang Buddha Oke Nah Tetapi Kemudian Kalau Dengan Cara Itu Tidak Bisa Nah Sekarang Pak Ucapan Yang Ketiga Secara Verbal Contohnya Karani Mata Kusalina Betul Kalau Bisa Keras Tapi Kalau Dalam Kondisi Retreat Dia Harus Menyingkir Dulu Supaya Enggak Mengganggu Yang Lain Kita Harus Melihat Situasi Dan Kondisi Masa Kalau Retreat Kemudian Banyak Orang Yang Sedang Meditasi Kemudian Langsung Sendiri Teriak Teriak Keculi Kalau Di Hutan Banti Ya Kalau Hutan Enggak Ada Orang Maksudnya Pernah Teriak Di Hutan Gitu Gak Maksudnya Kalau Kita Ngantuk Tengah Hutan Pernah Baca Baca Pernah Tapi Teriak Tidak Tapi Ingat Sepertinya Tampaknya Itu Kalau Di Hutan Pada Zaman Dulu Itu Sudah Wajaran Seseorang Bahasa Parita Itu Keras Di Hutan Karena Ada Satu Contoh Ada Ditulis Di Kitab Bulasan Ada Seorang Biku Yang Betul Intensif Bermeditasi Namanya Banti Milakatisa Itu Di Sari Langkah Sampai Agar Rasa Ngantuk Hilang Ini Juga Terkenaan Rasa Ngantuk Sampai Ketika Beliau Duduk Bermeditasi Itu Tempat Duduknya Itu Dikasih Air Kemudian Di Kepalanya Itu Dikasih Jerami Yang Sudah Dicelup Dengan Air Segitunya Itu Cara Juga Sampai Dicelup Jerami Diikat Kemudian Dicelupkan Ke air Ditempelkan Ke Kepala Meditasi Suatu Kali Pagi Pagi Itu Karena Beliau Berada Di Hutan Namanya Citalapabata Situlpawa Kalau sekarang Namanya Situlpawa Di Sri Lanka Masih ada Tapi Hutan Belantara Dan Tempat Tempat Kuno Kayak Gua-gua Kuno Yang digunakan Para Bikusa Masih ada Di sana Saya pernah Ke sana Luar biasa Sebenarnya Tempatnya Nah Bante Ini Ketika Bermeditasi Demikian Mendengar Suara Dari jauh Dari Lembah Lain Seorang Samanera Yang Sedang Mengucapkan Syair Syairnya Itu Berisikan Tentang Bahwa Kita Harus Menghancurkan Kotoran Batin Dengan Segera Seperti Sekor Gajah Yang Menghancurkan Rumah Terbuat Dari Bambu Mudah Sekali Jadi Dihancurkan Demikian Pula Kita Mempraktik Kandama Demi Penghancuran Kotoran Batin Seperti Itu Nah Itu Menarik Sekali Jadi Barangkali Dulu Diucapkan Syair itu Diucapkan Kencang Apalagi Samanera Apalagi Di hutan Jangan Kemudian Kalau kita Baca Palita Kemudian Sambil Ngantuk Justru Kalau bisa Yang Ngeras Nah Artinya Dengan Cara Demikian Kita Mengucapkan Syair Atau Katakan Suta Atau Kurbah Dari Sang Bula Dengan Keras Dengan Ya Tentu Dengan Melihat Situasi Dan Kondisi Yang Memang Memang Proper Gitu Itu Tidak Masalah Itu Juga Bisa Menghilangkan Rasa Ngantuk Oke Nah Kemudian Cara Yang 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 Kempat Kalau Tidak Bisa Nah Itu Bisa Ini Telinga Ini Ditarik Oke Ya Kedua Telinga Ditarik Kemudian Badan Diusap Supaya Hangat Supaya Hangat Jadi Telinga Ditarik Gini Kadang-kadang Kita bisa Diusap Telinga Ditarik Gini Kalau Tidak Dijewer Ketika Masih Kita SD Sama guru Kita Dijewer Supaya Terasa Terasa Pedas Panas Itu Sang Buddha Menyampilkan Begitu Juga Bisa Dilakukan Jadi Ditarik Dijewer Begitu Kemudian Badan Diusap Diusap Itu Suga Bisa Dilakukan Oke Kalau Dengan Cara Yang Tadi Bicara Keras Keras Ternyata Tidak Bisa Mempan Tidak Mempan Rasanya Tetap Menguasai Nah Kalau Tidak Bisa Yang Kelima Adalah Dengan Cara Bermeditasi Jalan 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 Walking Meditation Dengan Walking Meditation Kalau di Kitab Komentar Ada Iria Pata Itu Diubah Posisi Tubuhnya Dari Duduk Diubah Jadi Berjalan Oh Iya Bisa Jadi Dari Duduk Ketika Itu Ngantuknya Karena Pas Meditasi Duduk Langsung Berjalan Itu Jadi catatan Jadi catatan Jadi Kalau Udah Ngantuk Jangan Duk Terus Bisa Jalan Bisa Jadi Duduknya Tari Usaha Dulah Kalau saya Biasanya Jadi Kalau ada Yang Tanya Lebih Baik Apa Seperti Kemarin Kita Meditasi Di Wanayasa Berwakarta Ada Yang Bertanya Bagaimana Mengatasi Apakah Kita Bisa Langsung Meditasi Jalan Atau Bagaimana Saya Bilang Kalau Saya Sendiri Lebih Baik Usahakan Dulu Sembari Duduk Nanti Kalau Sudah Tidak Bisa Bisa Meditasi Jalan Seperti Sang Buddha Pertama Kan Masih Duduk Dengan Merenungkan Dham Dengan Langsung Mengalihkan Perhatian Langsung Ke Objek Meditasi Atau Dengan Merenungkan Dhamma Dengan Mengucapkan Dhamma Tanpa Harus Meditasi Jalan Dengan Mengusap Mengusap Telinga Baru Cara Kelima Walking Meditation Tapi Sebenarnya Sebelum Itu Tapi Ini Bisa Kenam Jadi Yang Kelima Walking Meditation Sangka Mana Itu Bisa Dilakukan Supaya Fisik Kita Menjadi Flexible Tidak Kaku Kalau Darah Kita Lansar Ngantuk Bisa Hilang Kemudian Yang Kenam Adalah Dengan Cara Kita Ini Sebenarnya Yang Kelima Tapi Menjadi 6 Membasu Wajah Atau Belum Alukasanya Melihat Rembulan Kalau Melihat Matahari Atau Sinar Alukasanya Itu Sebenarnya Itu Mengacu Kepada Kita Membayangkan Sinar Sinar Terang Di Siang Hari Membayangkan Bukan Melihat Membayangkan Gimana Coba Sekarang Kita Meditasi Pada saat Kita Ngantuk Sebenarnya Pada saat Kita Ngantuk Kalau Kita Memperhatikan Yang Tadi Juga Dikatakan Semuanya Buram Semuanya Gelap Batinya Tumpul Seperti Gambaran Batin Kita Yang Semuanya Gelap Redup Tetapi Kalau Kita Bisa Membayangkan Bahwa Kita Berada Di Terik Hari Di Tengah Hari Yang Terang Kan Menjadi Menjadi Cerahan Menjadi Cerah Jadi Membayangkan Bahwa kita Seakan-akan Berada Di Tengah Hari Yang Terang Apakah Kita Memang Sedang Bermeditasi Di Siang Hari Atau Malam Hari Kita Bayangkan Itu Itu Bisa Melenyapkan Iya Bisa Melenyapkan Rasa Ngantuk Karena Kita Mempunyai Gambaran Persepsi Bahwa kita Berada Di Siang Hari Yang Terang Itu Namanya Allokasanya Di kitab komentar Demikian Betul Dari Satipat Nasuta Itu Itu Juga Bisa Mengatasinya Jadi Membayangkan Walaupun Sang Buddha Dalam Kutbah lain Pernah Mengatakan Ada Seorang Pertapa Yang Kadang-kadang Melihat Siang Sebagai Malam Malam Sebagai Siang Kalau Saya Tidak Kalau Saya Melihat Apa Adanya Pernah Mengatakan Demikian Tetapi Dalam Konteks Yang Seperti Ini Ini Hanya Sebagai Instrumen Saja Sebagai Media Saja Artinya Untuk Setelah Ngantuk Hilang Ya Sudah Ditinggalkan Hanya Alat Bantu Saja Kemudian Kembali Kepada Objek Yang Diperhatikan Kamadananya Nah Itu Adalah Yang Kenam Yang Ketujuh Adalah Membasuh Buka Wajah Kemudian Matanya Dibasuh Kemudian Melihat Kanan Kiri Melihat Ke atas Bintang Bintang Kalau Malam Hari Itu Juga Bisa Mengatasi Ngantuk Jadi Tidak Masalah Orang Ngantuk Kemudian Ke toilet Atau Ke kamar Madu Untuk Cuci Muka Tidak Masalah Bantih Saya membayangkan Kalau di PDA Jem 4 pagi Dia ngantuk Diguyur Kepalanya Wah Seger Banget ya Dingin Apalagi Sekarang Bulan Sekarang Agustus Lagi Dingin Kalau Malam Makanya Kalau Ngantuk Tinggal Disirem Paganya Pagi Itu Bante Milak Oh Itu adalah Intervensi Yang ketujuh Ini Sama Oke Jadi Menggunakan Air Pakai Jerami Sudah Duduknya Direndam Air Kepalanya Masih Kasih Jerami Itu Airnya Meresep Kini Benar Itu Untuk Mengatasi Ngantuk Yang paling Simpel Sederhana Menggunakan Langsung Kemudian Lihat Ke kanan Kiri Lihat Surrounding Lihat Bintang Bintang Mungkin Ada Bulan Lihat Nah Baru Ngantuk Lenyap Ya Intinya Kan Ngantuk Itu Lenyap Apakah Nanti Objek Meditasinya Apa Ngantuk Seperti Rintangan Batin Itu Lenyap Itu Yang ketujuh Nah Yang Kedelapan Dunguan Ini Berbagai Macam Cara Sudah Tidak Bisa Yang Kedelapan Finalnya Berbaring Seperti singa Tidur Eh Berbaring Dulu Langsung Tidur Ya Berbaring Tidur Beristirahat Tetapi Beda Terjaga Ya Maksudnya Begini Ini Cara Sang Buddha Dan para Arhantan Mereka Kalau Beristirahat Total Istirahat Total Istirahat Dan mereka Betul-betul Tidak ada Mimpi Kalau seorang Seorang Arhantan Itu uniknya Uniknya Ya Jadi itu Unik sekali Betul-betul Tidur yang Betul-betul Nyenyak Sekali Tidak ada Mimpi Sama sekali Nah Tetapi Mereka ini Punya Kebiasaan Jadi sebelum Tidur Nah sebelum Tidur Itu akan Memunculkan Persepsi Bangun Jadi Kalau sekarang Kita bisa Mengatakan Beginilah Sugesti Iya Mengatakan Oh besok Besok saya Bangun jam 4 Misalnya begitu Gitu ya Rahat pun Betul sugesti juga Begitu Sama Oke Ini juga Yang disampaikan Pada bantai Mahmukulan Juga sama Jadi Tidur dengan Berbaring mengarah Mengarah Mengada ke kanan Ya kaki kanan Kiri itu Saling menumpuk Seperti seekor singa Berarti agak Sendukul Gimana Sendukul ya Menunggu begini Oke Jadi membuat Relaksa gitu kan Tidak lurus Banget gitu kan Seperti seekor singa Kemudian memunculkan Persepsi Bangun gitu loh Jadi harus memang Harus bangun Nah kemudian juga Setelah Bangun Itu langsung Maksudnya setelah Sadar lah Bukan bangun Setelah sadar Dari tidur Itu harus langsung bangun Dengan merungkan Saya tidak Entertaining myself With this The pleasure of sleeping Ya Jadi tidak Tidak Bermalas-malasan Bermalas-malasan gitu Bermanja-manja Dengan Kesenangan tidur Karena Ini disampaikan Sampudah dalam Suta ini Karena biasanya Seseorang Sudah punya persepsi Besok Saya bangun jam 4 Sebenarnya Sekitar Jam 4 itu Sebenarnya Sudah tersadar loh Tapi Kalau kemudian Tidur lagi Itu orang kebebelasan Lebih enak lagi Makanya kan Sampudah mengatakan Ketika Sudah bangun Harus Langsung kitab Oke Kemudian Merenungkan Saya tidak akan Bersenang-senang Di dalam Kesenangan tidur Di dalam Kenikmatan tidur Meskipun hanya 1 jam 2 jam Meskipun hanya 1 jam Kan sebenarnya Sudah ini kan Sudah Artinya sudah Sudah Diobati kan Dengan istirahat kan Ya Nah ini 8 cara ini Disampikan oleh Sang Buddha Untuk mengatasi Rasa ngantuk Dalam bermeditasi Pertanyaan satu yang Ketinggalan di kitab Komentar itu Dijelaskan Abu Kasawasa Jadi ketika Seseorang sudah ngantuk Sudah makan Yang dijaga Tapi dia tetap ngantuk Misalnya Yang kedua Misalnya dia sudah Tadi konteksnya Alokasanya Yang ketiga Dia mengubah posisi duduk Dia juga bisa Mengatasi di tempat yang Terbuka ya Abu Kasawasa Abu Kasawasa kan memang Tinggal di tempat terbuka Sebenarnya kalau saya perhatikan Seperti cuci muka Kemudian lihat sekeliling Kemudian lihat bintang Bintang kan Abu Kasawasa juga Oh itu konteksnya Sudah masuk ya Sudah masuk Sudah di tempat yang terbuka Oke Bagaimana kita bisa Melihat bintang-bintang Kalau masih di kamar mandi Jadi Dalam konteks ini Berarti kita itu Nggak usah naif lah ya Kalau memang ngantuk Lebih baik kita memang Cuci muka Atau melakukan Interface yang lain Daripada Naif mempertahankan Durasi saya harus 2 jam 3 jam Tapi ngantuk kan Percuma kan Iya Justru harus diatasi Inti meditasi Pengembangan patahkan Bukan lama duduknya Nah Bukan durasinya lama kan Bukan masalah durasinya lama Memang kalau Durasinya lama Dan itu masih Dalam perjuangan Itu bagus Sadar itu ya Sadar Tetapi kalau Durasi lama Tetapi sebenarnya Entertaining In the sleepiness Iya Jadi justru Bersenang-senang Di dalam rasa ngantuk Membiarkan Itu bukan meditasi Lebih baik Atasi dulu Apakah dengan Meditasi jalan Apakah dengan Membaca Suta-suta Apakah dengan Cuci muka Apakah dengan Melihat sekeliling Itu diatasi dulu Oh Kalau di pertemuan lalu Bante bilang Ini kan permasalahan Sama keluarga ya Tapi dalam ketika Meditasi pun Permasalahan ngantuk pun Itu harus diatasi dulu Diatasi dulu Kecil-kecilnya diatasi dulu Justru memang Memang tujuan meditasi Mengatasi rintangan batin Jadi ini bagian dari Meditasi sebenarnya Pada saat kita itu Cuci muka itu Itu bagian dari Meditasi Karena kita tahu Apa yang kita lakukan Cuci muka bukan Untuk bersenang-senang Tapi adalah untuk Melenyapkan rasa ngantuk Kita meditasi jalan Itu bukan untuk Bersenang-senang Tapi untuk mengatasi Rasa ngantuk Bahkan kita itu Melihat sekeliling Kemudian melihat Bintang-bintang Bukan untuk menghitung Bintang-bintang Tetapi kan Karena kita tahu Itu tujuannya Untuk melenyapkan rasa ngantuk Bahkan kita itu Apa Njeferin ini Telinga Nusak-usak tubuh Bukan untuk bersenang-senang Itu untuk mengatasi Rasa ngantuk Nah karena itu Muncul atas dasar Pemahaman yang benar Pengertanya yang benar Tujuannya juga Memang benar Rasa ngantuk Supaya dilenyapkan Itu bagian Dari meditasi Oke Berarti disini Mau pemula Maupun yang sudah Lebih lanjut Advance itu ya Rasa ngantuk itu Sebetulnya gak wajar ya Kalau misalnya dia memang Menyiasatinya Atau membuat itu Sengaja ya Gak wajar ya Ya kita bisa mengatakan Wajar dalam konteks Memang belum arah hantai Oke Itu pembelaan yang paling Tetapi dalam proses Pengembangan batin Kalau kita entertaining Bersenang-senang dalam Mengantuk Tidak ada Tidak ada usaha Itu yang tidak wajar Oke Biaranya itu ya Tapi kalau kita mau berusaha Ya itu memang Tujuan kita Bermeditasi Salah satunya Mengupayakan Agar rintangan batin Tenamida Malas ngantuk Itu lenyap Oke Jadi jelas Bante Jadi Ngantuk bisa diatasi Dengan 8 cara Seperti yang Bante Mogalana Diberikan instruksi Betul Tapi juga ada korelasinya Dengan yang namanya Tadi kitab komentar tadi ya Betul Yang tadi disebutkan Ternyata ada korelasinya Betul Bante terima kasih Semoga kita bisa Memberikan edukasi Kepada teman-teman Terkait gimana caranya Mengatasi rasa kantuk Baik Terima kasih Bante